Misteri Pohon Gorkot Di akhir zaman, akan terjadi peperangan besar antara muslim dengan kaum Yahudi. Saat itu semua terjadi, ada sebuah pohon yang dijadikan tempat persembunyian Yahudi dan akan memberitahu keberadaan mereka, kecuali pohon gorkot ini. Untuk lebih jelasnya, bahwa kisah ini termaktub dalam hadis yang direwetkan Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda Kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata Wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku kemarilah dan bunuhlah dia kecuali pohon gorkot karena ia adalah pohon Yahudi hadis rewet muslim Lalu muncullah pertanyaan tanaman seperti apa pohon gorkot tersebut? Untuk menambah pengetahuan kita memiliki beberapa informasi yang sangat mengejutkan mengenai pohon gorkot Yahudi ini Hingga kini memang ciri-ciri pasti dari pohon gorkot ini masih menuai perdebatan Sebagian orang menyebut pohon gorkot ini merupakan spesies tanaman Lysium sawi yang masuk dalam kategori semak belukar Namun lainnya mengatakan adalah Lysium arabicum atau Arabian boxtone Tanaman ini ditemukan di seluruh jazirah Arab dan tingginya dapat mencapai 4 meter Karena adaptasi dengan lingkungan gurun dan cabang-cabangnya ditumbuhi duri Ada pula mengatakan bahwa gorkot ini adalah Nitraria retusa Tanaman ini juga termasuk dalam kategori semak dengan tinggi hingga 2,5 meter Rantingnya berbulu ketika mudah dan menghasilkan bunga kecil berwarna putih atau hijau Dan buah merah kecil yang bisa dimakan Kaum Yahudi mempercayai bahwa pohon gorkot akan menolong mereka dari kebinasaan hari kiamat Dan dinyatakan bahwa pohon gorkot ini akan menjadi tameng untuk mereka Hingga diperintahkan oleh Allah SWT dan hanya Allah yang mengetahui alasannya Dan ternyata setelah diselidiki Ternyata pada saat ini ada yang mengejutkan Dan hal ini terbukti nyata apa yang diramalkan mengenai akhir zaman tersebut Ada sebuah website Jewish National Fund menyebut Bahwa kaum Yahudi telah melakukan proyek internasional gorkot Proyek penanaman pohon gorkot di tanah Palestina Dan hingga sekarang ini sudah ada sekitar 220 juta pohon yang telah ditanam di sana Dan uniknya Mereka dengan serius dan profesional mengadakan program ini Pada masa sekarang Kaum Zionis juga mengiklankan di dalam situs tersebut Bahwa siapa saja yang bisa membeli pohon gorkot secara online Dan kemudian menyumbangkannya ke Israel untuk ditanami di tanah Palestina Dan diketahui bahwa harga sebatang pohon tersebut sebesar 18 USD Dan barang siapa yang beli 3 batang seharga 36 USD Akan mendapatkan 1 batang gratis Dan bukan hanya itu saja Pengapakan pun pembeli bisa memilih dengan pakai plastik Yang dikenai biaya tambahan 10 USD per batang Atau dengan peti kayu Sekitar 50 USD per batang Dan untuk waktu pengirimannya Pembeli juga bisa memilih antara super cepat Sekitar 30 USD per batang Yang dijamin sampai di tanah Palestina hanya dalam waktu 2 hari Ataupun waktu pengiriman yang cepat Di dalam informasinya itu sekitar 15 USD per batang Dengan waktu 3 hari Dan berbagai macam cara lainnya Dan untuk keterangannya Mereka juga menyediakan sebuah nomor hubungan internasional Dan hanya mata uang dolar Amerika Serikat yang diterima sebagai pembayaran yang sah Melihat pada masa sekarang Hal tersebut memang benar-benar terjadi Diketahui Anne Mary Oliver dan Paul F. Steinberg Yaitu 2 orang penulis buku The Road to Martyrs Square A Journey into the World of Suicide Bomber Melakukan studi langsung ke Palestina Dan Israel ini Demi menelusiri tentang pohon gorkot juga Dan keduanya ternyata mewancarai sejumlah Sheikh Hamas Termasuk Sheikh Ahmad Yassin Semasa hidup beliau Dan keduanya juga pergi ke Israel Untuk mencari pohon gorkot Dan keyakinan orang-orang Yahudi tentang pohon tersebut Dan dari wawancara dengan sejumlah Sheikh Hamas ini Anne Mary Oliver dan Paul F. Steinberg ini mengakui Bahwa menurut hadis nabi Katanya kelak orang Islam akan memerangi orang-orang Yahudi Dan pada perangan akhir zaman itu Semuanya akan menunjukkan tempat persembunyian orang Yahudi Hingga batu-batu pun akan menunjukkannya Kecuali pohon gorkot ini Dan pohon gorkot merupakan pohon Yahudi juga Dan ketika keduanya bertanya Seperti apakah pohon gorkot itu Baru Sheikh Hamas yang tengah ada wawancara itu Saat itu minta keduanya pergi ke Israel Dan bertanya pada orang-orang Yahudi di sana Lalu Anne Mary Oliver dan Paul Steinberg ini Lantas pergi ke Israel Namun orang-orang Yahudi yang ditanyai tentang pohon gorkot Mereka tersenyum sambil menatap serius Seperti terbongkarnya sebuah rahasia mereka Dan Anne Mary ini mengatakan Bahwa kami diberitahu untuk kesana dan kesini Untuk menemukan pohon tersebut Dan ternyata banyak versi pohon gorkot Menurut informasi orang-orang Yahudi Israel Yang ditemui oleh Anne Mary Oliver Dan Paul F. Steinberg Ada yang menunjukkan bahwa pohon gorkot ini Bisa ditemukan di gerbang Java Ada yang mengatakan juga Bahwa pohon gorkot adalah semak-semak Dan hingga ada yang mengatakan Bahwa pohon gorkot ini hanyalah simbol metafora Kendati mereka memberikan beragam informasi yang tidak sama Bahwa pohon gorkot sangat dikenal di kalangan Yahudi Israel Khususnya kalangan nasionalis ortodoks Dan ternyata mereka memasukkan hadis-hadis Nabi Muhammad tentang pohon gorkot Itu di dalam kurikulum di SMA mereka Yang kemudian di interpretasi oleh karangan Islam Sebagai bukti bahwa orang-orang Yahudi Mengakui kebenaran hadis Nabi Yang menubuatkan akhir nasib orang-orang Yahudi tersebut Dan hal tersebut tentunya menjadi pertanyaan bagi kita Mengenai pohon gorkot dan peperangan akhir zaman Yang melibatkan pihak muslim dan pihak Yahudi Jadi menjadi pertanyaannya adalah Apakah peperangan akhir zaman tersebut Tidak memakai senjata yang canggih? Dan kenapa pada saat itu semua Berbagai hal dapat berbicara di bumi ini Seperti batu dan tanaman lainnya Seperti yang terdapat dalam hadis Dan kenapa persembunyian ini menjadi hal yang penting bagi mereka? Kenapa hal ini sangat bingungkan untuk peperangan di masa modern yang ada saat ini? Dimana sudah ada senjata canggih Baik itu radar maupun infra merah dan lain sebagainya Bahkan bisa juga menggunakan nuklir Apakah hal tersebut tidak berguna pada saat perang tersebut? Kita mungkin tidak bisa memastikan bagaimana hal tersebut bisa terjadi Tetapi, hanya itulah gambaran yang dapat kita simpulkan mengenai peperangan akhir zaman Dan Yahudi-Yahudi tersebut bersembunyi di dalam pohon gorkot ini Mungkin itu dulu pembahasan kita mengenai pohon gorkot dan misteri peperangan akhir zaman ini Semoga bermanfaat Bagaimana mengumur tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas Tetap menonton video selanjutnya Jangan lupa tombol subscribe dan klik ikan lonceng yang berada di sebelahnya Terima kasih telah menonton di akhir video ini Kami doakan semoga sehat selalu Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton